Intro Saudara-saudara Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh Tapi sedikit orang bisa menjadi contoh Ngasih contoh mah Gampang Jadi contoh Susah Karena beliau manusia Kalau kambing disuruh nyontoh ayam Yang nyuruh nyontoh kalau punya pikiran Ya Kaga level Kambing mah nyontohnya Kambing Kebo nyontohnya Orang Nyontohnya Orang Makanya Nabi kita orang Bukan malaikat Bukan jin Bukan dewa Manusia Kalau manusia disuruh nyontoh manusia Itu perintah masuk akal Predispositionnya sama Kalau disuruh nyontoh malaikat Meribet kan Malaikat bagaimana nyontohnya Dia mau tidur kagak Makan kagak Mau duit budak Mau perempuan kagak open Langsung usah nyontohnya Ya Superman tuh Yang hebat Gak bisa dicontoh Superman Bagaimana terbangnya Lagian pakai celana dalam Di luar Gak bisa dicontoh Superman Nabi kita manusia utuh Cuman sungguhpun manusia Kualitasnya beda Ini namanya Basharul Lakal Bashari Manusia memang Tapi jangan samain Bobot bibitnya beda Contoh Kita nih manusia Kita tidur Nabi kita manusia Beliau tidur Tidur Nabi Tidur mata doang Hatinya Gak pernah tidur Tuh bedanya Tidur kita Tuh blok Asal tidur Habisah-habisan Lagi Kita manusia Kita keringetan Nabi kita manusia Keringetan Keringet Nabi Harum wangi Bau minyak kesturi Zaman belum ada parfum Keringet kita Udah Udah kasihin aja Masing-masing Jangan pakai dikebet Udah Contoh lagi Kita nih manusia nih Kita berludah Berludah gak? Nabi kita manusia Beliau juga berludah Ludah Nabi Obat Ludah Nabi Itu pun Waktu mau hijrakan Sama Sidin Abubakar Sampai di goa Sur Sidin Abubakar bilang Saya turun duluan ke goa Ya Rasul Bersihin Goa Takut ada binatang berbisa Silahkan Turun Sidin Abubakar Bersihin Goa Benar tuh Tangannya digigit Kala jengking Sakit Ngebet Buka Jengking Harap Ya emang diharap Kejadiannya Gua Herem Nyaut aja Ditahan Udah aman Ya Rasul Silahkan turun Lama-lama Dalam goa Berdoaan Kelihatan juga Sidin Abubakar Mukanya pucat Nabi tanya Mabalu Kayak Abubakar Abubakar kenapa Nggak Gura Meninggalkan Mekah Enggak Mas Hijrah Kemudilah Enggak Takut Diubur-ubur Kuraish Orang Gak Ngomong Tengah Enggak Kenapa Muka Kau Pucat Tangan Digigit Kala jengking Nggak Nggak Ngomong Dari Tadi Saya Nggak 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 Diludahin Ringkes Sembuh Saat itu juga Ludah Nabi Pengen tahu Kita yang Nggak 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 Mengkak Cepur Oren Satu Tuh Alasannya Kenapa Nabi Dijadikan Contoh Karena Manusia Kalau Manusia Disuruh Nyoto Manusia Pasti Bisa Yang kedua Karena Tadi Kata Bang Haji Umar Pribadinya Itu Pribadi Yang Multidimensi Menyentuh Pak Pak Saya Ini Pengusaha Pak Nabi Umur Sembilan Darul Dari Syiria Dagang Lintas Negara Sam Saya Jendera Pak Nabi Mimpin Tentara Di Medan Perang Mas Saya Mubalik Pak Nabi Da'wah Bum Saya Guru Pak Nabi Nga Ajar Mas Aku Diutus Sebagai Guru Guru Umat Guru Bangsa Saya Politisi Pak Nabi Diplomat Ulung Saya Presiden Pak Nabi Mimpin Bangsa Dan Negara Mas Saya Kebarumah Tangga Pak Nabi Punya Anak Bini Bang Ayah Lombangan Mana Dari Caring Wang Malah Nabi Isya Tidak Bisa Jadi Contoh Bagaimana Membina Rumah Tangga Bahagia Bagaimana Membina Rumah Tangga Bahagia Menurut Contoh Nabi Isya Tidak Ada Mas Kenapa Nabi Isya Belum Sempat Kawin Ya Ya Nabi Isya Belum Sempat Kawin Ada Pengikut Nabi Isya Menyangka Tidak Kawin Ajaran Nabi Isya pada ngikut lagi gak kawin tuh pastur tuh mubazir orang dikasih perabotan emang benar saya kalau dalam islam kiai gak boleh kawin saya lagi berhenti jadi kiai karena kagak ada giro-giroan botak rambut bangaya bang ajuma cerita poligami saya kirang banget bukan yang ngomong ahlinya soalnya nah kata imam busir ini yang dahsyat sepertinya kehebatan rasulullah tuh sama baik sendiri maupun di tengah tentara artinya begini orang hebat banyak tapi yang hebat dimana-mana susah nyarinya bagi indah rasul ini lagi duduk hebat lagi jalan hebat ada di pasar hebat lagi di masjid hebat di medan perang hebat di depan anak-anak hebat di mata musuhnya hebat di depan sahabatnya hebat di mata istrinya hebat dimana-mana hebat nah susah jari orang begini bang ya kita mah hebat juga setempat di kantor hebat sekantor orang di umalin di kantor pulang ke rumah dikeprak sama bindingnya dimaya lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh saya sampaikan tiga aja pertama nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah di tempat kesusahan bu bu tadi kata bang haji islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar lihat sehidah aminah ibu nabagidah nabi melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami meninggal suaminya sedih hatinya remuk perasaannya tapi tegar jiwanya dilahirkannya bayi bernama muhammad diasuhnya penuh kasih sayang diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah itu contoh tuh bu bilangin anak-anak tong bocah nabi ngangon kambing tong sekolah tong jadi orang gede babalu dibang tamat SD lu sarjana lu babalu cuman jadi RT lu jadi camat lu biarin malu babalu palak jadi kaki-kaki jadi palak asal lu terus sekolah bu anak sekolahin gelang doang digedein lu ini kan kita kita bertahui loh pendidikan ngantengin banget kotan udah dong yang tinggi-tinggi sekolah udah gak apa babalu baga sekolah hidup hidup dong punya monyet juga hidup anak sekolahin mahatma gandhi kecilnya bugeng ceking cacingan latin gandhi sekolah gandhi belajar gandhi jadi orang besar kalau perlu belajar ke inggris biar inggris menjajah kita gak apa maku sekolah ke inggris tapi jangan jadi inggris jangan pacaran semua boleh jangan sentuh minuman keras gandhi jadi orang besar mahatma gandhi tumbuh karena dorongan emak emak orang yatim jim swot kang bandrek emaknya itu yang dorong jadi orang besar belum lagi perempuan yang jadi besar di Indonesia ada Kartini di Jawa Tengah ada Dewi Sartika di Jawa Barat Dewi Sartika di Pengkulu ada Fatmawati Soekarno sang penjahit bandera merah putih di Aceh muncul laksamana malah hayati disusul kemudian oleh Cud Nyadin baru kemudian muncul Cud Koko Cud maybe Cud yaudah tak cut-cut lain dah nah bikin remajanya gak dikolokin tegar tahan bantingan gak cengeng begini bang kalau bahasa kita nih saya tahu ini orang bang kalau udah biasa susah ketemu susah gak kaget itu dah ya ya kayak kita betawi betawi kan mas susah udah nukangin susah mulu saya santri nih biasa makan kangkung datang ke rumah temen dikasih kangkung makanan gue ini dikasih daging ayam lah nambah yaudah gak orang mah kalau biasa susah enak gak kagetan saya santri saya santri biasa tidur di masjid disuruh nginap di hotel nah pulas pulas gak tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginap di masjid incoh makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh udah mudah nih menteri nih begitu dilantik bacaannya nawaitu shawmahodin lu pada niat puasa dulu dah ntaran puasa kan bukan kagak boleh nundak doang nundak puasa mah tempe boleh maghrib tahu boleh maghrib air kelapa boleh maghrib lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh ntar kalau ekonomi udah mendingan rakyat udah pada legaan lapasnya ya ya sebab apa itu duit buat mobil para menteri kan duit negara duit negara kan duit terhayat duit terhayat kan duit gua juga itu ada disitu aku bayar pajak sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu niat buka puasa orang buka puasa kan kemarau apa jadi garas ya bu bu jadi bener islam mengangkat harkat rajat martabat kaum perempuan kata bang ajumat tadi denger gitu waktu nafi ditanya ya rasul siapa yang paling haro saya taati di dunia ibumu setelah itu ibumu setelah itu ibumu setelah itu bapakmu ibu tiga kali disebut bapak coba pikirin ibu tiga bapak satu satu bapak ini bagaimana ngitungnya jadi ini jadi kerok begini hitung jangan takut ngadepin susah hidup ini kerja kerja keras persingat banting tulang demo yang kedua contoh dari nabi orang yang paling bersih hatinya rasulullah orang yang paling baik akhlaknya rasulullah orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa rasulullah tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud rasulullah aspek ibadah apaan diam-diam giliran gue ini ngomong lo ngomong lagi udah gue pulang janda naik dari gantian ya ya apaan urusan orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud saya tahu disini juga banyak yang kakinya bengkak semua urusan oke kira-kira tiga minggu empat tiga minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar syikh maulana malik ibrahim di keresik haul ke 609 dari situ saya ikut sarabaya ikut zikir sama keluarga besar terbiatul kulu waktu zikir saya terkejut ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya kalimatnya sederhana kita apalagi itu kalimat ana abdullah dibaca ratusan kali ana abdullah ana abdullah ana abdullah ana abdullah buat saya itu menyentak karena mempertengah komitmen saya hamba allah saya hamba allah ah itu maaf zikir kan biasa itu kita semua juga hamba allah ayo kita bikin luar biasa saya mau tanya bapak ibu 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 hamba allah apa bukan tiga orang ibu hamba allah apa bukan hamba allah kata siapa kata ibu sendiri kalau kata sendiri pan namanya pan ngaku orang ngaku boleh dong tiba ngaku namanya juga ngaku cuman diakuin apa enggak kita belum tahu ngaku mengurah diakuin mahal iya yang gampang ibu kenal sama presiden sby kenal presiden sby kenal sama ibu ngaku loh ngaku saya amba kata saya berapa banyak orang mulutnya hamba allah perbuatannya menyatakan dia hamba dunia hamba harta hamba jabatan hamba setan budak ngapsu tidak sesuai ucapan perbuatan jadi hamba allah yang beneran jangan separoh separoh kita asal sakit hamba allah lagi sakit sehat dikit keder jadi masjid gak ketemu apalagi kata bang haji tadi nih kita ini kan jaman jaman entertain orang pada pintar bikin bungkusan sekarang bang ya abad entertain orang pada bangun pencitraan tadi itu Kiai sama dukun tipis bedanya dukun pada pasang iklan sekarang ketik krek waduh sampai lahir hari selasa gak cocok di air di hutan larung dia dekan es jadi berhenti gak cocok di air bu ini jaman siapa pakai apa siapa mau jadi apa gak ngurus bapak ibu hadirin yang saya hormati dan masyarakat kita ini kayak daun kering tau daun kering gampang dikumpulin susah diikat berisik gampang dibakar oh daun kering penyakitnya kutil kurang teliti cepat heran gampang kagum cepat heran gampang kagum dulu ada itu satu hari tabrakan di jalan kenceng buah korban jatuh pelepotan darah dikerubungin orang banyak datang wartawan mengambil gambar dari dekat susah orang banyak berhubung cari akal di wartawan tolong saya dikasih jalan ke dekat korban orang mingok semua saudara siapa saya bapaknya korban dia ngaku bapaknya korban dia orang minggir semua ini ada bapaknya korban orang minggir semua dia maju ke depan korban sampai di depan korban pucat mukanya tu wartawan kenapa yang ketabrak anak monyet dia udah kedongan ngaku bapaknya korban bu bu ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin ya dia gak tau yang ketabrak siapa main ngakuin aja sayang bapaknya korban lu jadi bapak monyet makanya jagain kampung kita jangan kemasukan yang aneh aneh ya nabi palsu aliran aneh ini bida itu bida kuno yang gak begitu capek kita ngurusin begitu udah kelewatan ya yang tahlil terusin yang agak suka gak apa-apa cuman jangan ngomelin yang tahlil orang tahlil juga pake tahlil yang mabuk masih banyak yang tahlil diomelin kita kurang kerjaan ya turu-turu kita padahal yang harus kita kembangkan rukun antarumat seagama rukun antarumat beragama rukun antarumat beragama dengan pemerintah kata pengajian tadi rukun antarumat seagama turu-turu kita muslim kudu rukun beda pendapat boleh malahan jangan ya ya tangan kanan sama tangan kiri juga beda cuman rukun asal kiri gatel kanan diundang dia dateng aja enggak rukun enggak ada kiri gatel kanan ngomel garuk aja sendiri enggak dia enggak akur ya bu yang kedua rukun antarumat beragama Islam ini rahmatan yang ketiga rukun antarumat beragama dengan pemerintah ini mah kita kan bermasyarakat sama juga semua yang berjamaah ada imam ada makmum ya ini rakyat jadi pemilih yang pintar kedepan memilih wali kota gubernur presiden kek semua selat berjamaah kan siapa makmum gagah penting bang makmum siapa aja boleh ya ikutin dia ngaji dia bagaimana enggak ada pemerintah makmum enggak usah makmum enggak usah dipilih siapa aja boleh ya bang orang budak boleh jadi makmum bacanya boleh jadi makmum ketinggalan satu dekat boleh jadi makmum tapi enggak tiap orang boleh jadi imam siapa yang dipilih jadi imam pertama aklamuhum kata nabi orang yang paling alim di kampung siapa angkat jadi imam yang paling alim bukan yang paling tua tua juga kalau kejemur keisut dulu itu nabi adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekanya apa dulu zaman fir'aun perang sihir sama musa sekarang perang visi dan misi punya ilmu mengerti urusan dari tetik sampai bengiknya kalau ikutin imam yang ahlim tempat enak bisa dipertengu jawabkan hati-hati milih pemimpin maksudnya bu bu jangan terjebak oleh penampilan emas pasti kuning benar apa semua yang kuning pasti emas udah paham kemudian nah mustah kenapa di kampung saya ada dua orang ahlimnya sama yang mana yang jadi imam afsohuhum yang lebih fasih lidahnya yang satu ahlim velo yang satu ahlim halim kagak pelok, yang kagak pelok seru jadi imam, kenapa? gak sah orang fase bermakmung kepada imam pelok ustadz imam pelok makmung pelok semua sah namanya kampung pelok susah diurusin udah itu apa sih artinya fase? yang enak deh, nyambung pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat ya rakyat maunya ngidul dia ngalor rakyat maunya ngulun dia ngetan lah kan capek rakyat kagak nyambung makanya kalau jadi imam pesan nabi kalau kamu jadi imam ringankan sholat kamu itu makmung gak sama kekuatannya jangan panjang-panjang kalau jadi imam aku tahu keadaan makmung itu makmung ada yang udah tua minta diri aja udah gemeter ada yang punya darah tinggi kalau sujud kelamaan padanya ngebut ada yang udah janji tuh makmung habis sembahyang mau terima duit kalau imam kelamaan kalau saudah makmung ya nyambung jangan diangkat jadi imam saya ingat diangkat saya ingat diangkat berjamaah rakyat pertama selesai fatih ha yasin makmung ikut mengikut cuman baring hancam besok buat tau yatim balik lagi kata nyambung kalau gak nyambung itu capek bu jangan tersenyum kepada orang buta jangan berbisik kepada orang tulik kata nyambung orang buta diajak senyum bagus sih maksudnya cuman kan radamu wazir kau jangan gak paham dari pemimpin yang nyambung kalau memang masyarakatnya suka tahlil cari pemimpin yang suka tahlil rakyatnya suka maulid cari pemimpin yang suka maulid supaya nyambung gak gak pegang kita bapak ibu hadir saya balik urusan kita nyantung nabi ibadahnya luar biasa bu bu kita ini perlu Allah kita ini perlu Allah semua kita perantau di bumi Allah ini perantau pasti pulang bodoh bodoh kalau ada perantau dia sadar dia perantau tapi gak pernah mikirin pulang lebih lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi gak nyiapin bekal yang tadi bang ajomo udah bilang tuh muda mati kadang-kadang ngkongnya seger banget cucunya mati ya perantau perantau mesti pulang sini kita ngendon doang ngendon taran ulang-ulang bang kita tinggal jauh di alam arwah dari sana pindah ke alam rahim alam kandungan emak pernah tinggal di situ 9 bulan tuh padanya 2 tahun yang keluar dokumisan lama ngetennya itu dari sisi ini oh pantes ibumu 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 bapakmu karena alam rahim fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak kita mau orang laki kita mau investor gitu mak nanum modal doang yang olah pabrik kan emak tuh ya mak eh pabrik anak-anak kuram aja pemuda yang hadir masya Allah makmu makku mak kita semua dari mulai ngidamin kita udah kita seksan emak dari mulai ngidamin kita udah kita seksan emak muntah gak urus mending ada yang dikeluarin enak lega ini kagak ada apa-apanya bener yang dipengenin yang kagak musim lah kan setengah mati lagi urusan tengah malam pengen megang kepala kepala kereta kereta sejorok bener gue heran bapak bapak ibu hatirin yang ketiga terakhir contoh dari bagi nabi modal utama perjuangannya adalah akhlak memperbaiki akhlak pakai akhlak rasulullah mengajak bukan ngejek rasulullah merangkul bukan mukul rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen tujuannya adalah kebenaran bukan menang-menangan prinsip dakwahnya gembirakan orang jangan ditakut-takutin mudahkan urusan orang jangan dibikin sulit di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan 6 bulan orang udah pada lupa jauh pulang 6 bulan orang yang ada coban kapal laut Mekah Medina ontak banyak rampok lagi di gurun pasir badu itu dulu orang tua kita belajar manasik kalian belajar silat sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan boing memotong waktu 5 bulan orang pergi haji cukup sebulan bapak ibu hadirin yang saya hormati oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting kepada siapa kita harus berakhlak pertama kita harus berakhlak kepada Allah bagaimana caranya jangan menyutukannya dengan sesuatu pun yang kedua jangan menyembah kecuali hanya kepadanya yang kedua kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu yang ketiga kepada lingkungan saya dulu ada masih jaman ada almarhum kakek saya Ngkong kampung saya banjir air masuk ke rumah saya terlihat banjir kong kong saya ketawa bukan salah air habis salah lo salah kita bagaimana kong lo tempat air lo tempatin yang punya tempat datang ini tempat ini tempat ini tempat ini disini gak pada lo banjir engkong saya gak makan bangku sekolahan tapi wais air kan bukan musuh air kan temen temen kan gua udah punya tempat lalu gua punya tempat panas kembali dengan ayam banjir ya dulu saya remaja ngajik babun istinja kiai ngajar makro buang air kecil di tanah berlubang saya tanya kenapa lakukan kiai pertama untuk alasan kesehatan siapa tahu di lubang yang kamu gencingi ada gas beracun kalau tidak kiai kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang siapa tahu di lubang yang kamu gencingin ada semut sedang rapat membahas laporan susnod waji apa dosanya lalu mati di gencingin ini namanya rahmatan di semut saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga tidak ramah sama alam bapak ibu hadirin yang saya hormati padahal watak islam rahmatan lil alami